hai guys assalamualaikum welcome back to my channel nah ini bagi mbak-mbak yang baru aja LDR dengan pria marokko kalian tau gak perbedaan budaya makan orang marokko dengan orang indonesia kalau belum tau yuk simak kalian harus tau bahwasannya orang marokko itu selalu makan bersama dalam satu piring yang besar dan ada beberapa menu yang mereka itu makan pake tangan contohnya menu tajin ataupun ikan goreng ataupun meruzia atau ayam bakar mereka pake tangan makannya dengan roti jadi roti itu makanan pokok orang marokko kalian harus tau dan juga ada menu-menu khusus marokko yang biasanya mereka itu menggunakan sendok dan makan bersama juga dalam satu piring seperti kus-kus jadi nyendoknya itu misalkan kalau aku duduknya disini ya makannya di depannya aku aja makan sendok tiap orang itu makan di depannya saja ataupun menu seperti revisa pake sendok nah jadi makan bersama ini tidak hanya di rumah ya ketika mereka berkunjung ke rumah orang lain ke kerabat lalu juga ke acara pernikahan mereka tetap makan bersama dalam satu piring besar biasanya dibagi 5 orang 5 orang atau 6 orang ketika di acara pernikahan jadi kalian harus tau ya orang marokko itu selalu makan bersama dalam satu piring yang besar jadi kalian jangan ih kok gitu kalian harus menghargai kalau kalian mencintai pria marokko kalian harus mencintai juga budayanya memang seperti itu budayanya dan buat mbak-mbaknya ini juga harus kenalkan budaya makan orang Indonesia kepada calon-calon kalian gitu jadi ngobrolinya itu jangan cuma cinta-cinta doang gitu sharing budaya makan orang Indonesia bahwasannya kita makan satu piring untuk satu orang gitu sangat berbeda dan makanan pokok kita itu adalah nasi ya kalau ketika sudah dimasak nasi itu beras gitu nanti ketika sudah menikah dia menjadi suami nah kalian itu ketika tinggal di marokko nggak terus-terusan makan makanan marokko gitu kayak ikut makan roti terus gitu ya kan sangat berat gitu loh bagi orang Indonesia aku pun berat gitu kalau makan roti terus gitu ya harus tahu juga dia bahwa makanan pokok orang Indonesia itu adalah beras jadi dia akan menangkahkan beras setiap bulannya ke kalian gitu mungkin sebagian orang marokko melihat budaya makan kita itu terkesan pelit karena memang kita makan satu piring untuk satu orang gitu karena aku dulu pernah bermasalah karena itu ya makan satu piring untuk diri aku sendiri dikiranya pelit gitu padahal itu budaya Indonesia kan ya harus tahu tapi nggak bermasalah dengan suami sih dengan orang gitu ya di rumah gitu tapi Alhamdulillah ya lama-kelamaan ya paham gitu ya kalau itu adalah budaya Indonesia gitu ya harus saling sharing gitu budaya makan karena makan itu kan paling esensial ya setiap hari tiga kali kita makan itu harus tahu ya orang marokko harus tahu gitu orang marokko yang mau menikahi kalian harus tahu budaya Indonesia begitu juga dengan kalian mbak-mbaknya harus tahu budaya salon kalian nantinya insya Allah gitu oke guys jadi itu aja yang mau aku sampaikan di video ini ya perbedaan budaya makan orang marokko versus Indonesia sangat-sangat berbeda harus saling memahami budaya yang berbeda oke semoga video kali ini bermanfaat jika kalian suka konten seperti ini jangan lupa like videonya komen dan juga share ke sosial media yang kalian punya dan bagi kalian yang baru bergabung di channelku jangan lupa subscribe thank you for watching and see you on the next video bye bye